Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini saya ingin berbagi mengenai cara seputaran SNMPTN tahun 2022 hanya ada di channel ini yang terupdate dan terbaru sesuai dengan LTM PT yang resmi Nah, jadi kalian sesuaikan dulu terlebih dahulu bagaimana akreditas dari sekolah kalian masing-masing Untuk mengetahui akreditas dari sekolah kalian sudah saya buatkan videonya Nanti kalian bisa cek di link deskripsi video ini Nah, setelah kalian mengetahui dari akreditas sekolah kalian tersebut maka kita lihat terlebih dahulu berapa persenan dari yang bisa mengikuti SNMPTN tahun 2022 ini Untuk akreditas 40% itu untuk yang akreditasinya adalah A Kemudian untuk yang 25% yang B dan 5% paling kecil ini teman-teman yaitu untuk yang akreditas C Tapi menurut saya yang C ini sudah jarang banget sih di seluruh Nusantara Nah, kemudian cara penghitungnya begini teman-teman Kita buka kalkulator Misalnya saja di sekolah kalian itu ada berapa siswa ya Misalnya saja seperti saya ada 360 siswa Maka kalian kalikan 40 Misalnya ini adalah akreditas yang A ya teman-teman Kemudian dibagi dengan 100% Nah, berarti cuma 144 siswa saja Siswi yang bisa mengikuti SNMPTN tahun 2022 di sekolah kalian Sebab SNMPTN ini cuma bisa kita ikuti 1 kali saja yaitu ketika kita masih berada di kelas 12 Sehingga setelah kita lulus atau menjadi gapier nanti Kita tidak bisa lagi mengikuti SNMPTN teman-teman Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa Oleh sebab itu pilihlah prodi yang benar-benar kalian yakin bisa di prodi tersebut Nah, inilah cara dari saya untuk memperkirakan dan memperhitungkan mengenai persaingannya nanti di sekolah kalian yang bisa mengikuti SNMPTN teman-teman Semisalnya 25% Maka semisalnya saja siswanya cuma 250 Dibagi Dikali 25 Dibagi 100 Nah, berarti cuma ada sekitar 62 siswa atau siswi Kemudian yang misalnya cuma 5% Wah, ini saya sangat jarang saya sudah ketemu sekolah yang akreditasinya C Tapi enggak tahu sih Tapi kalau ajakan kalian, nah cuma 12 orang saja teman-teman dari 250 Wah, tapi ini sangat luar biasa Semoga bagi kalian yang ingin SNMPTN tahun 2020 ini 2022 ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan hasil yang kalian inginkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar di video ini Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan kalian semua Bye-bye